Ini adalah transportasi laut yang biasa digunakan oleh masyarakat Gili Genting atau masyarakat Gili Raja untuk menyeberang dari Gili Raja ke Pulau Gili Genting Jadi Pulau Gili Raja dan Pulau Gili Genting ini adalah satu kecamatan yang dipisahkan oleh laut dan kami pun berangkat menggunakan perahu yang ukurannya tidak begitu besar ini hanya sekitar 2,5 meter panjangnya sekitar 7 sampai 8 meter kami pun bercanda bergembira di atas perahu menikmati deburan ombak yang lumayan ada pada saat kami menyeberang ke Pulau Gili Raja ini sudah penyeberangan dari Pulau Gili Genting menuju Pulau Gili Raja suasananya cukup tenang tapi tiba-tiba di tengah lautan angin agak sedikit menghantam perahu yang kami tumpangi suasana menjadi lebih gelap dan para penumpang mulai agak terkaitkan dengan suasana angin yang tiba-tiba datang di tengah laut yang kami tumpangi pada saat perjalanan antara Pulau Gili Genting untuk Pulau Gili Raja dan pada saat angin dari pulau kemudian datang layar mulai lepas talinya dan inilah perjuangan awak kapan yang bernama Bapak Asis berkorban bagaimana layarnya tetap bisa berkembang dan ini akan ditarik agar anginnya sudah cukup sangat hujang dan inilah perjuangannya beliau yang luar biasa meskipun sudah agak cepuh tapi perjuangannya untuk tetap menyelamatkan keadaan kapal ada saat angin gencang ini patut diapresiasi dan luar biasa Pak Asis dan ini adalah perahu kecil yang biasa ditumpangi di kiri raja sudah kami sudah sampai dan akan menyeberang kembali kita tidak bahas semadanya kemarin ini sudah kita mau balik lagi ke Pulau Gili Genting mudah-mudahan selamat dan seperti inilah perjuangan masyarakat pulau ketika akan menyeberang dari satu pulau ke pulau yang lain tetap semangat orang-orang pulau selamat menikmati